ala alihi wa sahbihi al-ma'l shalatallahu rabbuna ala nuril ummi ahmada mustafa sayyidi wa sayyidu ala ala alihi wa sahbihi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh lima rahmatillahi wabarakatuh isha re-paduh Alhamdulillah 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 Ibu harus mengerti sampai dengan akar-akarnya Itulah bahasa yang kuliah dengan Suka penasaran kalian Asal usul Kalian semua Barang atau masalah Atau keadaan Contohnya Al-Quran Jelas Contohnya Contohnya Allah menciptakan Mereka Sudah diiknas Sudah dipastikan Bahwa Sebagian dari mereka 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 Sebagainya Panjang kafir Wamin Mukmin Dan sebagainya dari mereka adalah Mukmin Muki termasuk Wamin Wamin Muka Muka Kafir identik kalian maksyat Mukmin identik kalian takat Bisa itu begini Kafir identik kalian maksyat Mukmin identik dengan takat Maksiat Maksiat inilah maksyat itulah 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 yang main, yang madu, yang minum, dan seterusnya ini itu seolah mengiringi sabi mereka perlu mengenali mengenali asal usul daripada maksiat asal usul daripada akar akarnya maksiatnya ini atau akar maksiatnya apa akar tak artinya apa itu? berapa? syekh ibn al-qa'ilah asakandari mengatakan kiri aslu kuli mersiatin wakuf latin wa syahwatin wa syahwatin dan juga syahwat ngomong syahwat ini identikal yang seks atau biologis tersebut 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 atau nyaman dengan nafsunya mengikuti apa acakan nafsu mengikuti apa rayuannya nafsu mengikuti apa bisikuti itulah asal segala maksiat ayat 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 atas ayat un dan kesadaran wa'ifatin dan kesucian ada muridu minka anha yaitu tidak ada kenyamanan pada diri sendiri tidak ada kenyamanan, kepuasan dengan keadaannya sendiri gampangannya gampangannya senang menuruti nafsu justru melawan ajakan nafsu itulah pangkal segala ketaatan pangkal segala kesadaran pangkal segala kesucian mulut saking pun dikoh ketika ada orang ikan selalu memanjakan diri dengan nafsunya memanjakan diri dengan nafsunya dia tidak butuh orang lain apa yang mencari apa yang mencari apa yang mencari apa yang mencari tidak butuh cukup dengan prinsip pribadinya apa yang mencari apa yang mencari karena kalau saya membong itu padahal saya mengumbar nafsu itu itu jelas bahaya besar jelas pusatnya maksyat ini maksyatnya mengakar maksyatnya kuat maksyatnya maksyatnya mengakar jadi burung-burung itu mulai mengakar terang-terangan mulai bangga bisa merebut bojonewong bangga dia kan mengakar bisa merampok mengakar hartonewong di dalam ditodong kalah maksyatnya bangga dia dengan kemenangannya itu Masya Allah itu yang mencari dihumbar itu yang mencari dimanjakan ini jadi akar pun akar kemaksiatan buk kemaksiatan berupa kejahatan atau yang lain dan wismaksiatnya kuat maksyatnya mengakar maka akan melebar akan mengarah pada koflah lalai lalai artinya gak pernah gak pernah terlintas apalagi merenungi bahwa kita itu dilihat Tuhan saya harus lalai 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 lepas dari pangtauan Allah tidak mungkin pasti terekam lalai 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 perasaan perasaan itu makanya tidak pernah terlintas itulah dinamakan Ghofflah lalai lalai mismaksiatnya kuat menyesal koflah melebar koflah lalai 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 datang syafat lalai suara orang bisa mengendalikan hati anti nenek selalu dibisikin kalian nafsu, kalian syahwat tapi gak mampu mengendalikan syahwatnya bisa menguasannya penuh mumpung ada kesempatan, aman, aman, aman aman, 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 aman syahwatnya gak terlihat? orang bisa khawatir dari yang masih bisa menguasannya jika masih bisa menguasannya selipur aku masih bisa menguasannya bukan hal yang takut bukan air seterusnya ya itu nih apa yang masih bisa menguasannya masya Allah hati ini, bati ini masih dikendalikan kalian nafsu syaitan ini ini aku yukis rampung artinya apa? artinya bibitnya ini sangat-sangat mengangkat bibitnya maksiat sumber maksiat kalian tiangpun aku mulai sakingpun aku menarik aku lanjutkan kepingin tadi mendingan singpoten ahli maksiat singpoten lalai singpoten syahwat mereka harus sebaliknya mereka kok memanjakan nafsu ini mereka kok nyaman dengan nafsunya? mereka justru melawan justru melawan justru melawan tidak demikian tahu orang orang yang orang ini jaman bocah kami jaman ciriqor atau ngaji sembahyang ini sembuh orang ngaji-ngaji tekan dewasa tekan tua juga merasa nyaman dengan keadaannya sendiri yang padahal dia itu tidak punya ilmu sama sekali yaitu menjadi pokok kemaksiatan jika kamu lakukan kesalahan-kesalahan bertumpuk-tumpuk ini santai-santai mau karena rumpang sana rumah sabat karena apa? lalai, itu menjadi orang yang lalai mulai sakin ku ini aku menjadinya kita berpindah diwasa taat aku doa dengan murid jangan memanjakan nafsu jangan merasa nyaman kalian pribadi merasa butuh dengan orang lain merasa butuh kalian pembimik merasa butuh kalian ruhaniawan merasa butuh kalian siraman-siraman rohani merasa butuh kalian ilmu-ilmu pencerahan hati dan seterusnya mereka mengatakan kuali jalanan berarti dipunparingi melakukan ikut kalian Allah naik suka naik bisa melawan sawah langsung kulunjian berarti dipunparingi ketaatan kalian Allah maksudnya tidak apa? kulunjian berarti melawan menantang ya butuh melawan dan menantang perintah yang larangannya Allah itu yang jenis tak akan imtisalu awawiri wajdi nadunawahi melakoni noko yang didewakan Allah dan ngegrinoko larangannya ini tak akan kulunjian berbeda kalian maksiat naik maksiat ini justru melawan ngegrinoko kalian perintah ngegrinoko melawan kalian larangan di perintah taat malah maksiat ngegrinoko ngegrinoko dilarang ngegrinoko dilarang ngegrinoko berbuat kesalahan malah gawe calaran ngegrinoko malah ngelakoni pelanggaran ngegrinoko ngegrinoko jadi ini kulunjian segera melawan nafsu kulunjian berbicara melawan Allah segera jadi takat kulunjian segera segera temen boleh belajar melakoni dawe kusti Allah boleh belajar mengakar dan kuat maka badai melebar dateng ngegrinoko yakzoh sadar kulunjian pada sadar ini sadar sadar sendiri sadar banget ini kulunjian ngegrinoko 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 wong sing jangsa astu astu beja banget ngegrinoko beja banget kok ditetesi iman kalian Allah subhanahu wa ta'ala jadi nguyuh jawab jadi ngerti najis jadi ngerti suci jadi ngerti sah ngerti batal ngerti halal ngerti haram ngerti ini dan seterusnya ini aku mergok keimanan ditetesi keimanan kulunjiannya sadar sadar kulunjiannya jangan termasuk sing beja banget diponkaringi atent atent sing percaya percaya kalian malaikatnya Allah percaya kalian kitab-kitab Allah percaya kalian percaya kalian terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih di dsb si 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 ke si si Ibadah Dipulakonikanti Istiqomah Dalam rata Mensyukuri Syukur datang Allah subhanahu Mensyukuri Ni'mat iman Mensyukuri ni'mat Islam Dan mensyukuri segala ni'mat 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 Saking asad dalam Allah subhanahu wa ta'ala Sadar Yen kulonjirani ku unipe sementara Sadar Yen kulonjirani ku yakin saat-saat Bakal balik Maring asalnya Sadar Yen kulonjirani menikau Mengimani barang ho'id Tapi sekalipun Sekalipun ho'id menikau Kulonjirani kan harus Yakin seyakin-yakinnya Jadi ketika kulonjirani Bicara keimanan Bicara Allah Bicara malaikat Bicara hari kiamat Hal-hal yang khaib Hal-hal yang khaib Tapi itu harus kita Yakini Harus kita iman Harus kita yakin Harus kita aman Khaib Hukum Hukum Hal-hal yang khaib Hukum Bicara Hukum 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 tetap mati sebab seorang nyawanya kita mati yang pantas di hari mati kalau mau buruk, kita mati serangan jantung setelah prosesnya mati jadi seperti waktu, kita mati sehat kita mati dan dadakan tapi kita mati dan dadakan kita mati, makanya ada didakan kita harus bisa mati kita harus bersuster kita harus berjadis kita Anyways, kita harus berhasil mendadak atau tidak mendadak tapi jelas, kita harus mati kita harus rasa kita harus dicihit kita harus merasakan sakit dicihit, merasakan sakit opo malik diantem kalian paling jangan sakit atau menang berganda apa tes konten ruhipun tes konten nyawalipun coba aku tidak bisa mati itu bisa ragu dicirit buat yang terasa buat yang sakit buat yang nampo dicirit secara dirasa diantem paling tidak bisa yang mau ada rasa yang sakit ketika diciwit ketika dipukul yang dia rasa nikmat ketika merasakan kenikmatan mereka ruh ruhipun kemudian mau mati itu diciwit itu ada rasa dipendel itu ada rasa mau dipotong sisa anggota badan itu akan sakit berganda yang merasa sakit yang bisa cerit mereka ruhipun nyawanya kemudian di ancam siksaan yang merasakan pedihnya sakitnya siksaan maka kita ya nyawanya kemudian ini yang ditarik Tuhan pengasasannya Allah SWT ruhipun nyawanya pun raganya jadi jadi dipanggangan ini belatung singgah cacing semput dan sebagainya ruhipun kata-kata sakit ketika dirasak ruhipun kata-kata sakit nikmat ketika tidak bergantung Allah mati Allah subhanahu wa ta'ala sakitnya 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 sakit diri pencipta aja nah gue sakitnya lumayanan di jibit si mantan lumayanan jadi sakitnya gue dicakot semut bisa digambarkan karena apa enggak enggak begitu sakitnya enggak begitu tapi mampu diungkapkan dengan kata-kata hai 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 satu-satu-sakit gue Aduh Hai sampai nih rumah sakit-rumah sakit sih gun rumahnya gede-gede itu keren suara semua pada tulang-tulung-tulung Hai daripada baur-baur Masya Allah bu sakitnya ngomong-ngomong Hai begitu juga kenikmatan nikmatan si sakit-nikmatan ini tiba-tiba sakit pun cerita-nikmatan Hai nunggu sewo Hai contoh Hai atau fakta nyata nih ketika orang-orang hubungan orang-orang mengalami klimas keluarnya sperma Inzal bahasa ini kitab itu Inzalul Mani klimas ketika mengalami klimas keluarnya sperma muncrak sebab ya ini kerana sakit nikmatan diungkapkan dengan kata-kata padahal ini nunggu salah satu nikmat sungga sih diturun ke tengdunya nih sampai ke pengen berlanjut nikmatan ayuh lakonono to'ah ayuh doholo maksiyah ayuh sadaruh sebab kata mereka yang milih nikmatan saya di pol pol ke di pol pol ke oleh wadonan 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 dipol pol ke saya tanpa memperdulikan bahkan mengabaikan mereka kalian kewajiban syariah agama mereka pilih kepuasan yang hanya sekejap yang hanya sekejap yang hanya sebentar Hai dan yang beriman ningdunya merasa hati kenikmatan ngerti itu nganjang badai lanjut untuk nganyak hati ikat abadi Allah Amin Ya Allah itulah makanya nikmat sungga menikam yang mau tersakit dipungkapkan kalian kata-kata mau tersakit ngerti ini si ciptok ini aku mau tersakit orangnya orang yang sanggup ciptak kalau pengantai nanya si samsik lembek ngerti ini lembek membuktikan lembek ngerasan kataku hal singkoyono kalau ciptak berusaha pokoknya 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 ayoh aduh asya Allah kiri-kiri nyoi kiri-kiri nyoi kiri-kiri nyoi kiri-kiri nyoi amin aduh ibu Allah Masya Allah korang bisa diungkapkan itu loh dibalik tangan kiri-kiri aduh ibu ada janji Allah subhanahu wa ta'ala kenikmatan dikampu tersakit dipucitake ini dibalik maksiat ada ancaman pot di siksa orang bisa diceritake masya Allah masya Allah yang kiri-kiri mau disiksa misalkan singkip panggang dipanggang ngenteng daging ngenteng kulitnya ngenteng segalanya balung-balung maiz balung-balung resik balik-balik yang mau wujud asli asli anak rambutnya asli anak kulitnya asli wujud wujud yang ngenteng gambaran gambaran Ya Allah mengatakan ini sekarang apa gambaran yang disini contoh mali orang yang berkata contoh Zakat Mawasyi, Zakat Peternakan Zakat Peternakan Kudus Patang Kuluh yang kudusnya disakati yang mau kalian karena Kudus Patang Kuluh yang mau ngidap ngidap kau sudah kudus Apa itu Kudus Patang? Ya itu Kudus Patang Kuluhnya bohong, 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 biar di tepuk Ini kudus siksaan Kudus siksaan Kau代akan Allah pada saat mereka. pada saat mereka mereka, mereka bisa menghidupkan tidak ada yang terselah. jelas juga tugasnya. tidak ada yang pertama, orangnya menyeluduh, orangnya menyeluduh, orangnya menyeluduh, orangnya menyeliduh, dan seterusnya sampai orangnya mati. jika orangnya mati, maka orangnya berdurib wah, kudusnya di rumah, kudusnya di rumah aduh, aduh, aduh tak kama ini ngutuk-kutuk, kudusnya kedua nyurutuk, bijik, nendang, dan seterusnya sampai mati jadi mulai tolong-tolong, ya seterusnya, seterusnya tolong-tolong, terusnya rambut mati, diurikemali begitu sadar ha, ha, kudusnya ha, ha, ha amat, 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 amat kudusnya, tika malik, ngutuk-kuduk, wah, tika malik diurikemali, kudusnya, sampai kembali nandai, kapal yang pak cahaman dulu balik malik, malik datang kembali, perdusih, pertama nah, masyaallah, kerasa iklim diurikemali gede-gede, katanya, ngapa gini kumulang, nantinya siksaan, nantinya, kikang mati saya, ngatih, katanya Kayak apa-apa ini Sekedar sekilas gambar Yang iya Allah Mulanya Siksa yang Menyakitkan Siksa yang dahsyat Sa'u isi Tiang mereka Sa'geta'at Kanti kuat Kanti istioma Sa' makin Pian bantuan Bantuan Yagzo Bantuan sadar Sadar Mungkin orang sehat terus Satu sama tahun satu Nanti dikud Kados pundi Maka guladanya Ketika terjatuh sakit Nah ini sudah dipersiapkan Nah itu tabungan Tabungan Itu ketika berbicara tentang materi Yang paling penting Mental Ketika kita terjatuh sakit Kados pundi Metapologi Apakah siap Kados pundi Mati Kedurun Mati siapa Koro Jelas Selesai Sakit Siapa Koro Nah ini perlu dipertimbangkan Siap Siap Dengan catatan Ini Berbicara Saya Tidak Tidak Bukan Tak Tidak 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 sehat manfaat sakit manfaat sehat dimanfaatkan untuk ibadah dibalik ibadah pulau nanti rompok dosa nih diilangi dosa nih dikurangi dosa nih Allahumma ketika terjatuh sakit sambil hal ini asalkan keluar jalan tawakal asalkan keluar jalan sabar niki sakit diumat bahwa kalau sehat di balik sakti keluar jenengan arti rontok itu sani Allahumma di balik sakti keluar jenengan arti guangi dikurangi dosa nih Allah subhanahu wa ta'ala semakin panjang semakin lama sakitnya semakin patah dosa nih diilangi Allahumma ku mental sih gua harus siapkan eh orang-orang ini kalau jalan kok orang patek sakit atau disewai sakit tapi ringan Alhamdulillah orang-orang ini kalau jalan kok umpama katakanlah nggak ngalami sakit ya sakit dikit-dikit aja lah ringan-ringan banget katanya ibu Alhamdulillah tapi mental pun kuduh kalau jalan siapkan ibu sebagai seorang mu'min sehingga hidup dan mati sama sampai-sampai ada moto katakanlah bahwa mak hidup untuk mati-sampai mati untuk hidup mati untuk hidup uri pikulon jeningan untuk mati artinya apa kango golet kebahagiaan nih kango golet usaha ini keselamatan nih setelah kematian setelah ajal menjemput ini kau 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 matur ngalik aku lalu yang diantem sakit singlah rakyat sakit dikuruh nyawa ngalik aku lalu jeningan nih dihina diece kali lo ngeliat sini rasa kerasa sakit menjuruh nyawa ini kau ruh kata nih dutuh rakyat mulai mereka ruh kali raganya pisah ini rakyat sakit mongkone arak sakit arak nikmat ini rakyat ni bu Masya Allah mula kula jalan menekah dengan yak bu dengan kesadaran ngantin ya ini kula jalan menekah bukanlah apa-apa yang kula jalan menekah hanya seorang hamba mula beja-beja nah deka kula jalan kok dititah dihina Allah kok dilako ake dihina Allah dipun eh lako ake dateng kesainan dan kesainan tuh tentunya kok dituntun dengan Allah dititah dengan Allah diarahkan dengan Allah dateng kesainan kesainan ini ada yang bahasa nih di dunia hasanah nah dunia kok hasanah nginjang wafil ashrati Allah Allah Amin Masya Allah saking merasa ku isti Allah kali ku lanjut dengan mereka perintah kewajiban rupanya sholat ferdu atau bahkan perintah rupa kesunatan rupanya sholat ferwati atau sholat sunat dimana disana dimana disana ada sebuah surat yang harus kita baca bahkan masuk kategori rukun pauliah rukun yang harus dibaca itu salah satunya surat al-satih saking saking merasa Allah datang ku lanjut dengan katanya supaya ku lanjut dengan minta hidayah hidayah petunjuk dan petunjuk sehingga ketika ku lanjut dengan maca surat al-fatihah ketika ku lanjut dengan ayat hingga mongolipun ihdina sholat sholat tunjukilah aku jalan yang lurus maksudnya apa? jalan hidup yang benar maksudnya sholat sholat mustafim maksudnya lakon uripsi benar ini jelas akan berlanjut besok maksudnya 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 jalan hidup yang benar yang menjadikan hidup bahagia maksudnya 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 bahagia karena maksudnya benar maksudnya benar ini jelas akan berlanjut besok di akhirat ihdina sholat mustafim wap sholat mustafim kalau jalan badai lewat dengan selamat Allahumma amin ini ini kita ujian tidak ini kita lakon sebuah seorang aturan berat yang penting karena akhir ini ini la ilaha illallah dakwal al janah kata jalan jalan ini akhir hidup mengucap la ilaha illallah dakwal al janah jalan jalan di pulang mesej di pulang nakal di pulang jahat apa iya wengkau mati ne la ilaha yit apa iya kata ini baik barangkirnya merasakan sakit atau saking nggak sadar karena mungkin saking pengaruh sakit itu yang luar biasa keluhan yang terkesan sampai ngapain itu gue nanti gue istilah, nanti gue istilah, nanti gue istilah, nanti yang ditemukan tentang yang ditemukan saya benar-benar berapa? saya benar, saya benar seorang diri itu, malah menyaksikan kata-kata kufurni keluar dari mulutnya sampai-sampai kehidupan itu menyaksikan menyaksikan bahasa itu kancang kemudian jadi kondisi terlalu mendesak sangat amat kritis sampai-sampai mereka protesnya dipolpulkan saking dipolpulkan protesnya nah, ini kata-kata yang terakhir berupa apa iya agar mereka jadi menggejat mengbangsat sampai akhir hayat apa iya bisa kata-kata yang terakhir berupa La Ilaha Ilaha apa iya lakihan mati turut apa iya bisa terikat seluruhnya les turut ungkang pantal akhir La Ilaha Ilaha apa iya saya malah pengakuan nyonek orang nyetel musik orang bisa turut apa iya apa iya nyonek orang nyetel cancan dengan orang bisa turut apa iya nanti yang matikan dulu kata-kata terakhir ku lonceng dengan mereka dulu Masya Allah sehingga tunggal lagi tunggal singkat bismikah bismikah dengan namamu kata-kata ini Allahumma ya Allah akhya aku yasihkuri asihkuri Allahumma bismikah Allahumma akhya wa bismikah amutu dengan namamu atau dengan menyebut namamu amutu ku lho badai mati ku lho badai turut kalau tidak anda mengatakan turutnya itu dulu larangnya mati turutnya itu dulu larangnya mati artinya orang mati kok ada orang turut orang turut kok ada orang mati hanya beda detak jantung masih gerak itu saja apa yang mati kalau tidak diketak jantungnya gerak jadi orang tidak mati orang turut orang turut dan ini orang lagi menonton tv tapi geletak turut ngorok terus lost detak jantungnya hilang berarti terus mati Apa iya Kadang-kadang Kegabah kalian Padahal Ketika Kulon jaringan Menganggap Maksiat itu besar Resikonya Maksiat itu besar Ancamannya Niku kecil sekali dihadapan Allah Nilai Maksiat Yang dianggap gede Nilai Maksiat Resikonya Yang dianggap Gede banget Ini kucili di mata Allah subhanahu Tapi Ketika Ada perintah ya Allah Perintah agama Syariat agama Kok dianggap Sepele Dianggap Cili Nanti itu Bocah Kalau mau Tengah Tengah Apa sih Yang konsol Tengah 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 Ini Itu Lah Kadar Sholat Ini Ini Menganggap Kecil Masalah Sholat Atau Perintah Agama Coro Sampeng Lah Kadar Sholat Lah Masalah Cili Lah Masalah Sepile yang urusannya kalian dawah agama ini besar dihadapan Allah besar di pandangan Allah gede ini cara mungguwe gusti yang dianggap cilik urusan ibadah katakanlah ini sangat gede banget tersikon mungguwe Allah subhanahu wa ta'ala sehingga karena itu rupa maksiyah atau dosa atau kemungkara ini ujian cilik saat itu di pandangan dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala nah itu kita saya ketika saya ketika istiqomah angin menikapi dua hal negatif dan positif dengan dua rasa yang berbeda mereka yang 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 dan yang 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 wong sing padang malah didipeteng, wong waras malah didipeteng ini kucah masa lagi kejahat kejahat kejahatan, sokong petangan menuju ke padangan Allahumma, kejahat kejahatan kejahatan dari kelalaian dituntun kepada kesadaran Allahumma, amin lanceng, sebuah orang yang takat kuat sebuah orang yang takat kuat, sebuah orang yang takat kuat hingga terakhir bedin mengalami kekuatan dalam pe'ifah kesucian kesucian kumareksu dalam bahasa Jawa kesucian jiwa kalau kesucian jiwa ini ku sehingga Masya Allah untuk bahasa ilmul yatim untuk bahasa ainul yatim ada bahasa hakul yatim yang kaitannya dengan matahati matahati kalau rasanya kaya di dalam terus masya Allah dia ketemu kembali gerak-geri kejar bahkan ungkapan kata-kata teratur banget santun banget masalah dimasalah dipantau direkam terus umpama anakku masya Allah masalah masalah pulang dari bukit tapi tidak perlu pulang jantikan supaya senang kalian soleh Allah hubungan amin amin ini ku yang pun bukit katus nikku masya Allah pun alir yakin pandangan mata hatinya pun luar biasa mulut 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 menyebabkan menyebabkan supaya menyebabkan menyebabkan takat dan takat karena dibalik ketakatan menyebabkan menyebabkan membuahkan beberapa menyebabkan beberapa faedah ingkang buden hidungan entah itu faedah-faedah ingkang batinia atau ingkang uluhiria diantara nekwan yang menyebabkan ketika pelajaran bicara tentang yang besotan menyebabkan pelajaran badi nabbaneko badi membicarakan atau badi membelajari atau mengetahui hal-hal ingkang sifat itu budenia ingkang buden sakit dikong apa itu kita buat tersebut dikong para kestal lain diantaranya mengaku pengakuan iman bulan yang kalian langsung khayyid dikong Allah subhanahu wa ta'ala yang maha khayyid dan maha habir cipta aneh maha khayyid zatia ikut mereka sadar yang mata kura jeningan mereka orang bakal mampu itu khayyid Allah saking lemai kekuatan mata gulun sini kan kura jeningan lemai mata yang kamprek mata yang lawa mata yang kalung kura jeningan awan padang orang bisa uruh awan padang orang bisa uruh matahari ini jadi kamprek ini kalau ini cari orang bakal orang bakal bisa menatap matahari orang bakal orang bakal orang kuat wujudnya serangene itu lah kuat matanya beda dari kura jeningan ngerti ini diciptakan Allah kamprek itu lebih lemah kura jeningan rodo kuat padang serangene serangene bahkan bentuk serangene maul kuat wala kadang ini serangene durasi waktu hanya beberapa detik atau mungkin kurang dari satu detik atau hanya beberapa detik tapi mata kura jeningan lebih kuat dibanding matanya kamprek kamprek lawak itu sama sekali tidak kuat seperti ini mulai kamprek lawak kalau awan awan bulan santai mabur mabur apa 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 mana anak kamprek kalau awan mabur saya yakin ada masalah pandangnya diorang orang 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 kalau orang 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 tadi orang 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 saya hanya berapa detik dimaksinasi setiap tentu sebelum orang orang oss orang 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 apa-apa padahal diurung-urung saya ketor gue kalender gue foto gue kaligrafi Hai gue meja kursi temboknya warna putih warna kuning kipas angin dan seterusnya pindah meja-pindah selamanya ketor HP barang matulah seringnya hanya beberapa detik melebung yang wahmari walaupun hanya berapa detik juga itu adalah wujud daripada oke kondisi pandangan kondisi mata kulon jeningan tinggang amat sangat lemah nombor luh makhluk kaya kursi Allah padahal Allah nurun Alhamdulillah Allah sumber cahaya seringkirkan ala dipadangkan Agusya lalu yura padat kaya piringan langit maur putih-putih punter ngantin itu kaya balat nilangin maur putih-putih punter ngantin itu Allah padahal kaya dineg gulani kok ya kondisi nilai gulani buton silo ya gulani buton silo Hai lagi Hai berusaha ngelawan boteng gua ngomong malih warna singgah wet serameng jadi orangnya meripat�an orang apa apa yang sama dan tidak pembicaraan orangnya apa yang apa yang akan ditembakkan orangnya orang di jamin pukak di jamin picek janganlah bisa janganджhara janganджhara jangan beren� janganlah 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 inilah kedah syatani Allah s.w.t kemudian lain saat kami selisih wafwassam ya Allah s.w.t berapa yang ku setia Allah s.w.t matuh disembah salib disembah ketonang mata Allah s.w.t dan seterusnya ini termasuk kesadaran kalian ini membutuhkan keyakinan dan keyakinan karena Allah keimanan itu harus dengan akal akal kita menggunakan akal kita menggunakan akal kita menggunakan akal kita mengenali akal Allah s.w.t saya setia Allah orang akal ini kuyo jenengan yakin meyakini wujud kuyo jenengan meyakini wujud ruf hingkan kuyo jenengan orang pernah ruf orang pernah wujud ruf kuyo jenengan meyakini wujud nyawa tidak ada lagi wujud nyawa kuyo jenengan meyakini tapi kan kurang jalan tak tahu wujudnya wakayaan apa dan ini maksudnya meyakini hal yang gaib yang bangsa katus ini meyakini wujudnya Allah SWT yang Zatih orang ketol sebagaimana kurang jalan meyakini wujudnya yang Zatih orang ketol ini kurang jalan percaya buktinya orang yang nyawa itu mati ini itu iyakusoh iyakusoh atau kesadaran jika saat bisa iyakusoh menikah saya istrikuat jadi saya berada kebaringan iifatan artinya suci suci atau kumareksa saking Allah SWT terjaga saking terbuat maksiyah terjaga saking melakoni kemukaran terjaga dan terjaga saking segala keluputan Allahumma amin amin ya Rabbah alamin ini iifah nanti kumareksa jadi larang jadi yang terjaga yang Allah larang kemenang larangnya yang modelnya kutu ta'at lagi kutu sadar yang lebih dikatakan ini pun iifatan siap bisa kesadaran lebih kesatian atau iifatan yang terjaga yang terakhir yang terakhir Saya akan menambah keyakinan yang saya ingin menikmati Saya ingin menikmati yang saya ingin menikmati orang muslim Saya ingin menikmati masjid Riki, Saya ingin menikmati masjid di Kampung Medewa. Saya ingin menikmati masjid di perangkauan. Saya ingin menikmati masjid di Bandung, Jakarta, Malaysia, Saudi Arabia, Amerika, Eropa, dan segala penjuru dunia. Saya ingin menikmati masjid di perangkauan. Saya ingin menikmati masjid di Bandung, menambah keyakinan keyakinan kurang jaringan dengan syariat atau agama kurang jaringan akidah kurang jaringan coba mereka katanya corong nasrani kereja kumpungi dewi kereja di tempat peraturan apapun yang merapun yang luar katanya kepingin memaksa kitab suci ini dibuka beda bahasanya ini kumpungi dewi bisa maca bahasanya dewi yang baru merantung di luar negeri pada-pada gereja kepingin butuh kitab suci ini buka mudah sanggup mudah bisa kalau ada apa beda bahasa ini menunjukkan bahwa kitab suci nekuladidiku masya Allah tabarut Allah lah tabdillah di kalimatilah tidak ada yang mampu untuk mengambilkan bahkan kata Allah dijamin terjaga tidak mungkin terjadi penambahan dan pengurangan khurus andai kali itu terjadi segera pasti akan kemudian itu akhirnya pun tetap tetap sakit tipun lapor yuk bisa penangan akhirnya pun pemalsuan atau penambahan penelaman pun menikau setengah saking akidah yang akan menyatakan betapa bangganya kudu dengan kok duwe kitab suci Al-Quran betapa bangga bahagia dan bagianya kudu dengan kok duwe kitab suci Al-Quran mulak mugi-mugi iman islam kudu dengan saat esmu-esmu tan sah dipunjaga dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui ikhtiar zohir kudu dengan ingin menikau usahakan untuk selalu melawan menantang hawa nafsu kudu dengan kudu dengan karena dibalik kemenangan menantang hawa nafsu yakin kudu dengan kudu dengan ketaatan kudu dengan kesadaran bahkan kudu dengan kesucian suci zohir suci batin ingkang saking menikau kudu dengan kudu dengan itu kudu dengan kudu keselamatan dan kebahagiaan dunia berlawan akhirat ikhun Allah humad amin yang alamin di selanjutnya di selamat di selamat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh